Ini kan kita terbuka open Ya gini lho Pak Aku itu mau minta saran gini lho Aku kan asalnya dari Ambon Posisi saya kan sekarang di Singapura Mau pulang ke Indonesia kan Saya 5 tahun di Singapura Jadi saya tuh berniat mau Apa proses ke Hongkong Soalnya katanya temanku kerja di Hongkong Itu bahasa Inggris Gak perlu bahasa yang lain Yang penting kamu bisa berbahasa Inggris Karena bahasa Inggris itu Bahasa internasional Katanya dengar-dengar gitu ya Pak Apa benar? Benar sekali Mbak Terus gini Pak Yang paling important Yang paling penting Saya kan otomatis Saya gak punya keluarga Di Bandung atau di Jakarta Atau di Jawa Pak Jadi gini ya Pak Kalau saya benar-benar apa ini PT resmi gak Berbohong dengan masalah Surat dan sebagainya ya Pak Aku mau minta ke situ Terus aku proses ke Bandung Apa PT ini bisa bertanggung jawab Gitu ya Pak Jadi Semen kan posisi sekarang di Singapura nih Mbak Iya betul Terus Semen tidak ada saudara di Jawa Di Jakarta Atau di Bandung gitu kan Iya betul Untuk proses itu Sekali lagi Mbak Karena saya pengen sangat tidak mengeluarkan biaya Jadi Kekhawatiran untuk tidak bertanggung jawab dari mana Kan Semen tidak mengeluarkan biaya Dan Semen X Singapura Otomatis Untuk prosesnya kan begini nih Mbak Semen pastinya kan pulang dulu Ya kan Setelah Semen pulang dulu Kemudian Semen kirim paspor Ya kan Data paspor Nah dan semua-semuanya Nah setelah dikirim data paspor Cek medikal lagi Nah setelah cek medikal kan kita arrange Kita susun Kemudian Halo Iya ya saya denger Pak Setelah di range kita susun kan dikirimkan ke agent yang di Hong Kong Agent Bandung yang di Hong Kong Setelah itu baru disodorkan ke majikan Dan itu Semen posisi masih di rumah Ya Nah karena Semen X Jadi tidak perlu belajar Tidak perlu berangkat ke PT untuk belajar Berangkat ke PT nya nanti Menjelang Kalau semisanya ada majikan yang oke Dan interview by Zoom Kan interview by WhatsApp By Zoom kan sudah bisa Bisa dipahami kan Nah Ya sudah ketika Semen sudah berangkat di Hong Kong Otomatis kan agentnya ada Kalau Semen mau tanya tanggung jawab Ya setidaknya agentnya kan bisa disamperin Atau Semen sekarang aja bisa telepon saya Saya Pekerjanya Yang di Bandung yang di Hong Kong Agent yang di Hong Kong Tapi proses dari Indonesia kan memang butuh Legalisasinya dari PT Tidak bisa langsung berangkat sendiri Bisa dipahami enggak? Iya saya paham Pak Nah terus ada lagi yang mau ditanya Apa bisa Maksudnya yang Yang kantor PT bisa bertemu Terus aku di Bandung Tinggal sama siapa Pak Itu Pernyataan saya Enggak usah Pernyataan saya Enggak usah perlu ke Bandung Karena Bandung itu Hanya nama Nama agency di Hong Kong Bisa dipahami Bisa dipahami Nama agency yang domisilinya di Hong Kong Nah nanti PT nya Ada namanya Bapak Indra Yang akan nelpon sampean Untuk menanyakan prosedur pemberangkatan yang di Indonesia Bisa dipahami Do you understand? Berkas-berkas apa yang mau dikirim sekarang Pak Nah sebaiknya Samen pulang dulu sampai di Ambon Baru nanti berkasnya diurus Aku gak mau lagi pulang ke Ambon Karena butuh biaya Itu pulang pergi tuh sekarang Ya maksud Samen kan dari Singapura langsung ke Hongkong Yang mana bisa Mbak Kan kita harus proses dari Berangkatnya dari Jakarta Kalau Samen gak mau Berarti Samen tinggal inep aja Tinggal aja di tempat saudaranya Siapa yang ada di Bandung atau di Jakarta Gak bisa Akomodasinya baik kita Kecuali Samen mau bayar sama Samen sekalian akomodasi Ya tinggal nanti kita perhitungkan Samen tinggalnya berapa lama Sampai visanya turun gitu loh Ya soalnya kan Kita proses itu kita gak tentu Kadang Kadang 2 bulan udah ada P tergantung Majikan dia mengambilnya cepat Atau tidak kan itu tergantung Ya makanya Sama kayak di Singapura Kalau Samen mau yang kayak gitu Berarti nanti diskusinya sama orang PT-nya yang nelfon Samen Oke Jadi oke kalau nomor Samen sekarang Singapura Nomor Samen saya simpan Kasih saya nama lengkap P Samen Jadi saya store data ke PT Nanti PT-nya yang menghubungi Samen Nah disitulah Samen yang akan mencoba Bertanya Saya gak ada tempat tinggal Pak Saya tinggal di PT-nya Bapak Selama sekian hari Kira-kira casnya bagaimana Kan seperti itu Kan biasanya kalau ex itu Bisa nunggu di rumah Kalau disitu costnya 1 bulan berapa Kalau cost Ya makanya nanti saya tak tanya dulu Oke Atau sampai Atau kalau sampai memang Sebentar Sebentar Saya ngomong dulu Gantian kita ngomongnya Jangan dua-duanya ngomong Jadi Samen nomornya Langsung Saya catat Tinggal Samen Whatsapp Nama lengkap P Samen Dan Oke Ex-nya kan Singapura 5 tahun kan Iya Oke Nanti biar Samen di follow up Sama PT-nya Begitu Ter follow up Samen clear jelas Lengkap Samen pulangnya ke Jakarta saja Terus Tinggal Karena kan Samen sudah ada deal-deal-an Biar alamatnya nanti juga dikirim Kesamean Sehingga turun Jakartanya nanti Mau kemananya kan sudah jelas Ada yang bisa dijemput ya Pak ya Nah Kalau Samen Permintaannya yang macam-macam kayak gitu Ya nanti Mudah-mudahan pihak PT yang akan Yang akan Memfasilitasi Cuman segala sesuatu kan Pasti Samen tahu kan Berapa biayanya Dan apapun itu kan Mesti dibicarakan di depan Biar Samen juga tahu Bisa-bisa dipahami enggak Iya paham Jadi gimana Kapan aku bisa Telepon orang yang punya PT Langsung Enggak Enggak usah Samen yang akan ditelepon Oke Samen tunggu saja Samen akan ditelepon Dan Samen akan ditanyakan Kapan mau pulangnya ke Indonesia Kan pastinya itu Oke Nah Samen selesai kontrak Kapan Di Singapur Gimana itu Pak Samen selesai kontraknya Yang Singapur Kapan Ya ini Bulan Sembilan ya Bulan sembilan ya Selesai ya Iya Berarti pulangnya bulan sembilan dong Iya Masih jauh empat bulan Tapi udah persiapan Oke lah Bagus Oke lah Kalau kayak gitu Mbak Gini Pak Gimana Aku Soalnya aku udah banyak Tanya sama PT Enggak ada respon Jadi ini kebetulan orangnya respon dengan baik Jadi Aku lihat dari belas Apa Reply itu Aku tuh cepat Tapi mudah-mudahan ya Ini kita sama-sama Baik lah Semoga yang punya PT baik Aku juga baik ya Biar aku kan Tingin sekali proses Songkum gitu ya Pak Samen lihat fanpage kami enggak Bandung Agency Indoseksion Samen lihat videonya Kalau Samen lihat videonya terus Samen bisa Bisa tahu Kesan Agent kami bagaimana kan Dari situ tau Mbak Iya Iya Lihat komen-komennya Di setiap video Lihat live kami Saya laki-laki yang suka ngomong di live Gitu Oke Jadi Samen juga tahu aja saya Saya Samen juga tahu orangnya Kita enggak sembunyi-sembunyi Iya kan Maksudnya kan kayak gitu Ya udah dulu ya Pak Nanti kalau Hari minggu aja lah Aku telepon Samennya ini Kan aku lagi dalam kerja Oke siap Siap Mbak Makasih 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 God bless you Maksudnya kan kayak gitu Maksudnya kan kayak gitu Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton